oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di adik tutor id semoga teman-teman hari ini baik selalu dan dilimpahkan reski nya hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai orderan food and soup Maxim driver jadi teman-teman saksikan aja video ini disini saya sudah dapat orderan teman-teman bisa lihat di layar orderan ya sudah dapat orderan teman-teman bisa lihat di layar ini orderan food and soup barangnya 128.000 jadi dia penjual si penjual yang mau beli barang atau yang mau kirim barang lebih banyak juga yang kita lihat itu ada yang punya toko yang pesan untuk barangnya pada itu masuk ke delivery nanti kita lihatlah di video kali ini oke kita kita langsung menuju ke tempatnya aja ini dia cat oke petangnya jadi untuk food and soup ini teman-teman itu sebenarnya digunakan untuk bagi customer yang membeli sesuatu di warung di toko baju ya begitu semacam begitulah itu untuk food and soup jadi kita sebagai driver itu cuman hanya membelikan saja barangnya tapi disini kayaknya yang punya toko yang pesan food and soup jadi kita tinggal ambil kita tinggal dengan layak 128.000 oke gitu kita mau sampai dua lorong luar sini masuk ke dua lorong luar sini masuk ke lorong kedua masuk ke tempatdihan oke di depan mhstore kita klik sudah tiba aja mhstore sebuah anak mhstore sini kah sini kayaknya oke depan rekoren pas dibangit ya pas dibangit ya 128 oke terima kasih oke kita udah ada paketnya kita berangkat ini kita atur jangan salah pernah bebelak oke kita jalan kita klik jalan dulu kita klik sudah jalan kita lihat petanya sini sombra tulangnya oke kita jalan aja oke teman-teman jadi sudah lihat tadi bagaimana proses untuk korderan food and soup jadi tadi yang pesan itu pemilik toko langsung jadi dia pakai food and soup karena dia pemilik toko dia tempat soup tempat shopping jadi dia yang order untuk korderan food and soup karena orderan ini lebih lebih mahal dibanding korderan delivery ini dimulai dari 6000 perkeulahnya itu 6000 gitu oke jadi teman-teman saya ingin jelaskan sedikit mengenai orderan food and soup ini teman-teman banyak kekurangan dan kelebihannya juga oke menurut saya pribadi untuk kekurangan dari food and soup ini yalah yaitu dia kalau pesan makanan atau menunggu yang mau dipesan atau yang mau beli yang mau dipesan itu memakan waktu yang lama dan waktu tunggu yang ada di korderan food and soup ini 20 menit itu kekurangannya menurut saya 20 menitan waktu tunggunya waktu tunggu gratisnya itu 20 menit tapi setelah itu setelah 20 menit habis itu dibayar sekitar sekitar 500 per menit kalau tidak salah itu jadi itu kekurangan menurut saya kelebihannya kalau kelebihannya seperti tadi itu tiket teman-teman dilakukan orderan yang mungkin hanya membayar membayar barang dengan ongkir yang besar teman-teman hanya membayar sebarang dan itu waktu yang cepat untuk kita ambil dan mungkin ya juga itu besar kalau kita ambil yang food and soup itu jadi tinggal teman-teman aja tinggal pilih mana yang menurut teman-teman bagus untuk teman-teman ambil dan dihitung juga untuk jaraknya dari video-video sebelumnya juga saya jelaskan untuk jarak video yang jarak orderan yang harus kita ambil jadi kalau menurut saya jarak-jarak dekat aja yang penting akhirnya mesti tidak butuh waktu lama kita untuk menjemputnya ya begitulah oke kita antar barangnya kisaran satu kilo lagi di kantor kantor apa tadi kantor BPR Palu luka dana utama asam berat tulangnya harga barang 128 ribu mungkinnya 10400 138 400 ya lumayan lah kalau dikasih tip nanti jadi saya harus pakai barangnya atau yang boleh untuk jelaskan meal kekakak ya saya cari yang datang tapi saya akan memiliki kekakak buah kisah ini habis kantor gubernur disini kita masuk ke dalam aja kayaknya kita masuk kita tunggu disini disini kita telepon orangnya dulu halo halo ibu saya di PBR 128 tambah 10.500 138 500 iya saya tunggu di bawah oke sama jadi itu teman-teman untuk orderan food and shop kekurangan dan kelebihannya teman-teman bisa lihat di video kasa ini tapi kalau dari teman-teman tinggal lihat bagaimana melihat dari orderan ini apakah itu bisa membuat teman-teman suka dengan orderan ini atau bagaimana gitu oke saya cari orderan lagi saya cari orderan food and shop guys disini saya dapat orderan food and shop lagi bayar baju anak 85.000 kita otw aja kesana oke teman-teman bayar baju anak 85.000 ini seperti kejadian yang tadi kita kesana aja kita sudah pesan pelangganya otw tinggal kesana aja oke tetap tanya ini kejadian seperti yang tadi yang pertamanya yang kedua kita lihat aja kita lihat kita udah mau samping rambut dulu uangnya ini udah gak ada kita mencarkan nomornya 5.000 oke iya kita jalan oke pecah kita klik kita jalan kita jalan kita jalan kita jalan oke guys kita jalan sampai kita belok kiri kita jalan 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 kami jalan Ya Berapa Depan list 93 7 ribu lagi Terima kasih Selesai Selesai